Halo apa kabarnya teman-teman semua Oke kali ini aku mau masak sayur aja Masakan sederhana banget Masakan rumahan Masaknya juga simple Bahannya juga gampang banget didapatkan Aku mau masak gambas hari ini Jadi kalau di tempat kalian itu biasa disebut apa ya Ada yang sebut oyong Biasa kalau orang Jakarta sebutnya oyong sih Kalau di yang ini gambas lah ya Atau kesek-kesek katanya Bukan kesek kaki itu ya Jadi kesek atau kesek apa itulah namanya ya Jadi aku mau masak itu aja Masakan sederhana tapi menggugat selera Oke kita akan mulai masak Nah ini gambas Gambas atau oyong Kalau daerah kalian menyebutnya apa ya Yang kek timun itu Ini udah dipotong-potong Siap pakai Ini tadi dua buah ya Agak gede sih Aku rasa mungkin sekitar 6 atau 7 on lah beratnya Ini ebi yang udah aku rendam Tadi aku gak timbanganku rusak Jadi aku kayak cuman segenggam gini gitu ya Ambil segenggam aja Ini baby wortelnya satu Bawang putihnya tadi dua siung aja Kebetulan gede-gede Bawang putihnya jadi dua siung cukup Kita masak sederhana aja hari ini ya Jangan lupa juga telur ayamnya Aku pakai tiga aja Ini udah habis aku cuci Jadi aku punya kebiasaan Kalau mau pakai telur Kalau biasa aku cuci dulu Aku akan pecahkan telurnya Jadi mau pakai tiga butir boleh Mau empat boleh Sesuaikan sama selera aja lah Dikocok lepas aja Oke aku akan mulai Nah aku masak oyongnya ini Versi telurnya itu Versi yang tergoreng ya Jadi telurnya masuk duluan Jadi bukan oyongnya dulu baru disirem Itu versi mama aku Biasa versi jade Aku masukkan bawang putih Aku lebih suka telurnya itu tergoreng gitu Terus dikasih kuah Itu baru enak sih Menurut aku Ini aku kasih ebinya Ini goreng sampai agak kering-kering gitu kan Wortel Jadi wortel itu kayak penambah cantik aja Penambah volume juga ya Jadi agak banyak sikit lah ya Kalau oyongnya sedikit Nah ini aku masukkan oyongnya Aku akan kasih kecap ikan Jadi tips dari aku ya Jadi sebelum kita kasih air Khusus tumisan Jadi kecap ikan yang kegoreng itu Memberi wangi dan rasa gurih itu beda loh Dimasakkan Ini aku masukkan air Kira-kira 300-400 ml Tergantung selera aja ya Aku akan tambahkan sauce tiram Jadi balancekan aja Antara sauce tiram dan kecap ikan Karena sama-sama memberi rasa asin Tetapi gurihnya itu berbeda Ada lada Kaldu jamur Makanya setiap masakan Chinese food itu Tetap untuk khusus chaya Itu tetap ada kecap ikan dan sauce tiram Karena ketika di balancekan keduanya Itu rasa gurihnya beda jadi enak banget Tutup Buka Udah mendidih For the last Aku mau kasih minyak wijen Jadi biar benar-benar oriental banget ya rasanya Hmm Ini udah enak banget Selesai Ini penampilan akhirnya Nah jadi kuahnya itu sesuaikan selera aja Kalau kalian suka kuah yang banyak Boleh ditambahkan lebih Biasa kan anak-anak Kalau ada anak-anak di rumah ya Itu kan suka banget Digodok sama nasi itu enak banget Hmm Ebbingnya ini cantik banget Nah menu sederhana Gampang banget Ini tuh bener-bener menu rumahan Menu merakyat banget Enak banget Nah selain menu ini Aku juga masak Udah masak sambal ikan Untuk menu hari ini Udah cukup komplit banget Oke sekian dulu video dari aku Buat teman-teman yang suka dengan channel masak Jangan lupa subscribe Dan tunggu video aku berikutnya Bye 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 Terima kasih.